Pernikahan merupakan salah satu momen yang paling spesial dalam sebuah kehidupan. Selain itu, momen pernikahan pun akan selalu dikenang sebagai kenangan yang paling indah dalam hidup. Dan ada banyak cara untuk mengenang kenangan tentang pernikahan, salah satunya melalui fotografi, hal itu yang dilakukan oleh pasangan selebriti Anang dan Ashanti. Belum lama ini, Ashanti kembali menjadi perhatian publik lantaran melakukan pemotretan bersama keluarga kecilnya. Istri Anang Hermansyah itu tampil begitu menawan dengan busana adat Jawa. Ashanti mengenakan kebaya lengkap dengan sanggul dan paes. Sontak saja penampilan Ashanti itu pun seakan mengingat kembali masa-masa indahnya saat menikah dulu. Sementara itu, yang tak kalah mencuri perhatian adalah Aurel, yang juga tampil begitu cantik dengan kebaya berwarna hijau, lengkap dengan sanggul dan paes. Maka seperti inilah komentar Ashanti dan Aurel usai menjalankan pemotretan tersebut. Tidak, tiba-tiba dari si FD-nya, fotografinya bilang, dia ada pesan ke Anca Wedding bajunya warna hijau. Nggak tanya, aku bilang, aku nggak pernah minta. Tiba-tiba karena mungkin tahu juga mas Anang suka warna hijau, dibikinin gitu. Kalau aku sukanya merah, aku bilang, aku tadi mikir, aku sukanya merah loh. Kalau merah kayaknya lucu ya gitu. Tapi karena mas Anang tahu semua orang kan Anang hijau, jadi dibikinin konsepnya warna hijau. Aku ngerasa kayak, aduh cantik banget gitu kan, ya sekali-sekali memuji diri sendiri kan. Karena kan perempuan tuh kalau di, nggak semua orang cocok dipayas katanya. Terus menglingi kan gitu, nah aku kan seumur hidup nggak pernah. Jadi tuh kayak momen tadi, kayak aku buru-buru nggak, ini kan harus kayak ngelap-ngelap ganti, untuk ganti tuh, tadi aku lama-lamain kayak ngeliat-liat lagi, ternyata aku cocok ya gitu. Terus kata, aku sampai bilang, ya kawin lagi yuk ya, kawin-kawin ulang yuk, tawa dia bercanda-bercanda gitu. Kayaknya, jadi karena kita nggak bisa, nggak mungkin kawin ulang kan, jadi kita pakai ala pengantin buat photoshoot aja. Jadi kayak dengan tadi foto sekeluarga lagi ngeliat anak-anak lucu, udah gede, kayak dulu Arsia-Arsia tuh dia cek foto, aduh banget. Sekarang tuh udah gaya, udah aduh gayanya udah kayak. Terus liat, terus Arsia juga udah cowok yang dulu tuh ya Allah ribet. Tapi temanku masih banyak yang seumur mereka kan 6 sama 4, masih pada bilang susah difoto, anak ini dua sih, ya Allah bener-bener deh. Udah kayak foto model gitu kayak, ayah bunda kita naik sebaju apalagi. Aurel udah jadi lebih besar, maksudnya ya Arsia-Arsia belum ada. Jiel yang dulu gemuk, kecil gitu, sekarang udah tinggi, gede. Anak-anak sudah tambah besar, jadi orang tua tuh paling bahagia adalah kalau kita berhasil membesarkan anak kita dengan baik, tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang punya sopan santun, anak yang apa ya, yang baik lah ya gitu, anak yang bisa menghormati orang lain gitu, yang mudah-mudahan bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Cantik, cantik, tadi dia udah pake, udah tes-tes kan, aku cantiknya makeup begini, aku apa ya, biasa lah ya, anak segitu-umur segitu kan, kemauannya banyak A sampai Z gitu, ya kita ngikutin aja. Ya pasti ada kepikiran gitu, cuma kan kadang kalau belum terjadi, kita tuh kadang ya, ya, oh ya belum lah gitu. Karena biasanya kita baru-baru bakalan berasa bener tuh kalau udah pas saatnya gitu loh. Cuma kayak ngeliat dia tadi dandan, kayak ya Allah, kamu tuh udah dewasa banget, udah gede ya. Terus kita sempat ngobrol-ngobrol, kayak dia kan 22, 12 tahun aku sama dia. Terus dia kan 2 tahun diruko waktu itu kan, jadi terus 8 tahun dia hidup, jadi kayak setengah hidupnya tuh bersama gitu kita. Jadi kan kayak kalau misalnya nanti udah gak bisa gitu, pasti kan kayak bakalan sedih banget lah. Berasa jawa banget lah pastinya, terus juga ya seneng lah sekalian nih ya belajar juga. Iya lah, karena kan ya memang, aku kan emang seorang Jawa ya, jadi udah berasa kayak mau nikah aja gitu loh. Cuma ya belajar lah. Tampil anggun dan cantik dengan kebaya hijau serta riasan paes ala-ala pengantin membuat Aurel menjadi sorotan publik. Penampilan Aurel dengan busana adat Jawa tersebut bak seorang pengantin. Mungkinkah ini akan menjadi gambaran kelak Aurel akan tampil secantik itu di hari pernikahannya nanti? Iya, pernikahan Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar memang sangat dinantinantikan seluruh penggemarnya. Setelah rencana menggelar pernikahan di Stadion Gelora Bung Karno tahun 2020 kemarin ditunda, Aurel dan Atta kabarnya berencana menggelar pernikahan di tahun 2021. Kabar rencana pernikahan Aurel dan Atta pun kembali mengema di sosial media dan kabarnya semakin mendekat. Meski belum secara terbuka mengutarakan tanggal pernikahan, Aurel dan Atta rupanya telah paham betul bagaimana menggelar sebuah acara pernikahan di masa pandemi yang sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah. Emang kalau dari dulu kan emang aku pengen nikah muda gitu. Jadi, terus aku melihat bunda juga ke aku tuh kan deket gitu. Jadi, aku pengennya tuh yaudah nikah supaya punya anak supaya nanti aku bisa deket sama anakku kayak aku deket sama bunda gitu loh. Ya, gak apa-apa semua bisa cerita, bisa sharing. Ya, kayak temen gitu jadinya. Sebenarnya aku emang dari dulu pengennya tuh kalau punya anak ya mereka nganggepnya ya kayak temen. Terus, aku juga sempet apa ya, udah bilang ke bunda aku sepengennya nanti kalau udah punya anak aku pengennya ngurus sendiri gitu. Supaya bisa deket banget lah gitu. Ya, penikahan menurut aku ya suatu komitmen, suatu kebahagiaan. Dan menurut aku ya sebenarnya gak ada salahnya. Orang mau nikahnya muda, mau nikahnya tua sebenarnya tergantung masing-masing. Kalau aku kan memang dari dulu pengen nikahnya memang muda. Momen yang berharga dan yang pastinya kan aku tunggu-tunggu juga gitu. Cuman kan ya, karena adanya pandemi juga kita juga mungkin yang tadinya pengen bikin pesta yang gimana-gimana pastinya kan juga susah gitu. Jadi ya sekarang kita lagi mencoba gimana caranya men-siasatinya gimana juga caranya tetap berjalan tapi tetap sesuai protokol, tetap sesuai ya aturan gitu loh yang walaupun sebenarnya berat cuman kalau misalnya kita mau tunda terus sampai kapan gitu. Karena kita juga belum tahu kan maksudnya pandemi ini sampai kapan. Jadi kita pikir yaudahlah Bismillah aja gitu, jalanin aja dulu. Kalau itu memang gimana ya aku tuh memang makanya bunda tuh ngeliat aku bunda tuh selalu bilang makanya kenapa bunda juga ngebolehin kayak yaudahlah gitu memang mungkin udah jodohnya dan yaudahlah kalau mau mongka muda gitu karena bunda ngeliat aku tuh emang aku anaknya tuh gimana ya kalau kata-kata ya ngomong aja gitu karena aku tuh apapun dia mau ngapain itu selalu aku yang siapin siap hari ngingetin makan lah siap hari pasti selalu ngingetin asisannya dia juga nelfon dia segala macem jadi dari A sampai Z juga aku yang ngingetin aku yang siapin aku yang ngasih tahu pokoknya segala macem aku selalu ngasih tahu dia lah gitu jadi ya insyaallah siap siap lah pasti ya karena kan namanya pernikahan karena semua orang kan selalu bilang real kan pernikahan tuh gak se gak seperti yang lo pikirin gitu lo jangan pikirin sebenarnya doang lo harus pikirin juga susahnya pahitnya segala macem dan ya insyaallah ya kalau selagi kita yakin percaya sama-sama bisa ya ya jalanin aja gitu loh aku hanya bisa berdoa semoga kakak apapun yang direncanakan pokoknya bisa berjalan dengan lancar bisa berjalan dengan baik bisa berjalan dengan sesuai dengan yang dia inginkan jangan sampai ini menuju yang lebih baik ini kan pasti cobaannya banyak gitu perlu legowo dari banyak orang perlu keikhlasan dari banyak orang perlu support dari banyak orang jadi kita semua warga insyaallah mudah-mudahan mensupport walaupun kadang orang tua pasti kalau anaknya yang ini maunya semuanya gitu tapi kalau anak sekarang gak bisa gitu tapi tetap alhamdulillah anakku tuh selalu nanya punya yang kayak Aurel bun ini ya bun ini bun itu ya karena emang kebiasa ketergantungan kali jadi ya ikut rempong juga pasti kalau dia bikin apa-apa gitu ya selain mempersiapkan segala rencana pernikahan yang matang Aurel pun secara mental kabarnya telah yakin dan siap untuk melangkah ke tahap kehidupan baru yakni menjadi pendamping hidup atau istri dari calon suaminya nanti kelak selain itu Aurel juga nampaknya telah sepenuhnya yakin bahwa atalah jodoh yang dikirimkan Tuhan untuknya meski demikian untuk hidup berumah tangga tentu tidak hanya yakin saja Aurel juga banyak menimba pelajaran kehidupan rumah tangga secara langsung dari kedua orang tuanya Anang dan Ashanti lantas seperti apa wejangan Ashanti yang sering diingat Aurel Bunda kan juga sempat bilang apa nanya kakak kalau nikah juga harus terima apapun maksudnya terima tuh gini loh dalam artian susah senengnya tuh harus kamu jalanin gitu loh jangan sampai nanti amit-amit kenapa-napa misalnya suami kamu lagi kenapa-napa kamu ninggalin kan itu Bunda tuh udah selalu ingetin gitu jadi aku bilang iya Bund insya Allah aku pasti siap lah gitu karena kan apalagi pelajaran di hidup aku tuh kan banyak banget gitu ya apa yang aku lihat apa yang aku rasain dan itu aku selalu tanamin di diriku dan aku selalu bilang ke orangtuaku dan aku juga bilang sama sanganku aku gak mau merasakan hal kayak gitu dan aku kalau bisa ya pengennya nanti kalau punya keluarga ya anak-anakku harus bahagia kita juga harus bahagia gitu walaupun mungkin kita gak ada yang tau kan ke depannya gimana cuman ya kalau sekarang sih kita selalu bismillah aja lah semoga ke depannya ya baik-baik aja lancar kalau aku memang dari dulu selalu bilang aku kok pinginnya tuh ya satu ya untuk selamanya aja gitu jadi apa ya ya itu dia karena pelajaran di hidup aku kan banyak gitu jadi apa ya aku tuh karena saking banyak ngeliat jadi udah banyak lah yang aku wanti-wanti aku pelajarin sering banget juga aku ngobrol sama Atta maksudnya aku ngasih tau begini-begini semuanya tuh aku ngomong gitu loh ke dia ya semoga ya semoga aja pilihanku dan ya maksudnya ya ini untuk ya satu untuk selamanya aja gitu loh ya harus yakin gitu karena kan memang pas aku udah kesama Atta juga kan aku bilang sama dia disini aku carinya memang apa namanya bukan mau buat main-main aku bilang aku mau serius karena memang dari dulu kan pengen nikah muda pengen nikah muda gitu jadi aku pikirnya ya harusnya ya aku pengen ya dia untungnya juga sama dia juga bilang aku ya aku juga pengennya nikah muda dia juga pengen serius gitu loh kalau dia memang dari dulu gak pernah sama orang tuh gak pernah main-main gitu dan dia menurut dia kalau dia udah kasih tau ke orang tua ya menurut dia itu udah serius dan dan yang aku lihat kenapa aku bisa bilang dia serius karena dia adalah satu-satunya cowok yang udah ngomong ke dua orang tuaku sampai dia ngobrol sama papaku yang berdua empat mata pun udah dia laluin jadi menurut aku oh yaudah memang ya aku melihat dia memang dia gentle banget dan aku lihat juga kenapa aku mau juga karena menurut aku untuk jadi seorang imam kan dia juga maksudnya dari agamanya bagus dia pekerja keras dan sekarang ini apalagi aku lihat dia tuh apapun yang dia lakuin dia selalu bilang ya kan aku nanti gak mau anak aku gak bagian istriku gak bagian makanya aku kerjanya sampai kayak gini karena kan sekarang kalau aku lihat aja dia tuh sehap hari kerja gak ada istirahatnya jadi aku ya aku bilang yaudah lah yaudah yaudah lakuin aja jadi makanya itu dia aku juga yakin kita berdoa aja semoga apa yang kita impikan maksudnya acaranya bisa berjalan dengan lancar dengan semua yang kita inginkan ya ya gitu jadi ya pastinya aku selalu ketemu orang ataupun ke siapapun aku selalu bilang ya pake doain aja semoga lancar selamat menikmati